Hai cuman kan rencana kan mau bikin kartu keluarga yang baru gitu maka iya berusaha menurut aku diwina juga kembali lagi bersama Egy di sini di channel Egy Kautara pada kesempatan kali ini saya berkunjung ke salah satu rumah warga suku Punan yang ada di perbatasan kilometer 50 Oke langsung saja kita ke rumahnya Selamat siang Ibu permisi Ibu hehehe boleh masuk kabuk ya nggak papa dalam sini aja ya Wih dengan boleh tahu Bu Ibu dengan Ibu siapa ini Ibu Siti dekat-dekat dong Ibu Siti tinggal sama siapa Bu Sama suami sama anak gitu ya anaknya berapa Bu anaknya empat empat ini ya semua ya Oh kepenakan satunya tinggal sama neneknya satunya tinggal sama neneknya cantik anaknya ini siapa namanya Mirja Mirja ya Bu saya ini kan dari apa kesempatan saya kerja di perbatasan sini Oh enggak pernah tapi pernah tahun-tahun sebelumnya pernah didaftar kabur mana belum pernah didaftar juga ini 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 udah besar-besar caket-caketnya nanti caket-caket kan berhenti di sekolah dimana dulu di kampung di kampung mana itu batulaga ini saja pernah ya udah SMP sih ya kalau senenya lanjut ya di sini Bu apa kegiatannya Bu ya cuman tanam-tanam aja yang sedikit itu tanam apa tuh belajar-belajar tanam lombok Oh belajar tanam lombok kalau belajar boleh tuh sama warga-warga di perbatasan mungkin bisa kita punya bibit-bibit Oh gitu tapi di Hai perbatasan tuh biasa banyak punya bibit Oh di sini lombok-lombok seperti apa boleh tanam lombok-lombok kayak lombok-lombok burung yang hijau tuh ya seperti dengan ibu yang kemarin ibu siapa nama itu lupa saya yang saya ketemu di jalan tuh yang banyak anaknya tuh dia punya lombok banyak juga tapi warna hijau nah selain ini Bu berkabun kegiatannya di mana mancing biasa Bu di sungai itu ikan apa sih itu banyak Bu ikan kecil-kecil itu banyak itu kan biasa kami beli ya ikannya itu ya siapa yang sering ada yang biasa tuh yang sering ke rumah bawa 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 itu yang ikat-ikat ini ah sari wih udah pandai jalan eh dia sering dia kesana tuh di sini sudah berapa power kabuk yang sekitaran sini berapa kakak 4kk ya di sini terma punya anu nggak sibuk apa kayak ah biodata kartu keluarga kayak gitu belum ya belum biasanya kalau mau sekolah tuh harus ada gitu kan kalau misalnya nanti ada waktu saya boleh berkunjung kesempatan saya boleh ini kan biar terdaftar sebagai warga binai kan oh awalnya dari mana sih Bu dari sajau kakak aku kalau ini kan memang di sini dia oh dari sajau iya pak dari sajau ya di sajau tuh belum terdaftar di ini kalau dia udah oh udah terdaftar di ini hmm cuman kan rencana kan mau bikin kartu keluarga yang baru gitu maka iya jadi susah baru kan memang aku diwina juga cuman aku masih kakak ikut katanya udah pernah ketemu di sini pak sudah gimana tanggapannya mereka pak cuman di bilang kan belum jadi di sajau tapi oh di sajau kalau di sini aku kan orang sini aslinya nah terus satu minta surat pindah ke sajau karena ini kan orang sajau ya oh iya kita bisa di manis aja cuman itu KTP nya itu masih diproses tuh kalau masih diproses berapa tahun mungkin juta unang selain itu Astaga kayak kami kan aku buat yang begitu ya nggak ada yang bantu kita yang ini hilang diambil sama siang terus mau diganti diambil yang anu yang dari binai yang dari binai yang ditunggu sampai sekarang ini mungkin ada tujuh tahunan belum ada kabar juga bilang kan tunggu aja gitu dia bilang gitu udah lama ya udah lama jadi sampai sekarang jadi selama kalau misalnya mau pemilihan nggak pernah milih karena nggak ada ini ya tapi perekaman kayak dulu pak pernah perekaman pernah kalau pernah sudah berarti sudah terdaftar itu berarti memang harus ini kalau dia ini juga pernah rekaman tapi sajau dia kalau hilang biasanya itu kita buat surat kehilangan biasa surat kehilangan nanti kita dibuatkan lagi kalau kayak kami ini nggak ada kesempatan mau ngurus begitu lagi kan sudah iya karena sudah sibuk sudah begini kalau kita urus juga belum keluar begitu iya memang sih karena sini jauh juga dari ini kan dari capil kasian juga buatkan kebetulan kalau memang biasanya data-datanya lengkap itu kan gampang kita buatkan atau misalnya ada yang pindah saya bantu saya uruskan biar mereka ada data sini kan nanti kalau memilih apa gitu kan ada bantuan seperti itu kan biasa kita dapat kalau ada kakak kalau nggak punya modal begini kayak apa kita milih iya iya kalau nanti misalnya ini kan bisa komunikasi dengan RT atau apa tuh gitu RT di sini gimana nah kalau RT nya bisa nanti entah gimana nanti dari desa biar bisa buat data nanti datanya ada kami bisa bantu di jalan bawa ke Tanjung kan dan anda bolak balik karena saya ini serang saya ini bolak balik dari Tanjung saya kadang sini kadang dibawa jadi kalau misalnya ada saya kadang buatkan gitu terima kasih 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 terima kasih